Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, semoga semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal-soal matematika kelas 1 buku kurikulum merdeka, yaitu revisi tahun 2022. Yang kita akan bahas adalah bab 6, penjumlahan dan pengurangan sampai dengan 20. Ada pun soal-soal yang dibahas adalah ayo berlatih halaman 191 sampai dengan 193. Ayo berlatih halaman 191 sampai dengan 193. Nomor 1, hitunglah operasi pengurangan dengan menghitung mundur. 15 kurang 4 sama dengan berapa. Kita hitung mundur. Di sini kita mulai angka 15. Kita mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berarti dapat 11. Nomor 1B. 15 kurang 2. Kita menghitung mundur. Mulai angka 15. Mundur 2 langkah. 1, 2. Hasilnya adalah 13. Hitunglah operasi pengurangan dengan pasangan bilangan. 17 kurang 4 itu sama dengan berapa. Caranya di sini, kita pisahkan angka 17, yaitu terdiri menjadi 10 dan 7. Adalah ini. Kita pisahkan 10 dan 7. Lalu, kita perkurangkan ini satuannya 7 kurang 4 sama dengan 3. Kemudian, ini 17, berarti 17 kurang 4 sama dengan 13. Jadi jawabannya di sini adalah 13. Bagian B, 16 kurang 3 sama dengan berapa. Sekarang di sini, 16 ini kita pisah menjadi 10 dan 6. Seperti ini. Lalu, kita perkurangkan 6 kurang 3. Kita tulis di sini 6 kurang 3 adalah 3. Berarti 16 kurang 3 sama dengan 13. Kita tulis di sini adalah 13. C, 19 kurang 6. Langkah pertama, 19 kita pisah menjadi 10 dan 9. Lalu, kita di sini tuliskan 10 dan 9. Lalu, kita perkurangkan ini 9 kurang 6, yaitu 3. Jadi, 19 kurang 6 sama dengan 13. Kita jawab di sini. Pertiga, hitunglah operasi pengurangan dengan tabel nilai tempat. Pertama, 16 kurang 4. 16 kurang 4 sama dengan berapa. Kita tulis bersusunnya, yaitu. Pertama, 6 kurang 4 sama dengan 2. Lalu, ini 1 kurang, ini tidak ada, berarti tetap 1. Jadi, hasilnya 16 kurang 4 sama dengan 12. Berikutnya, 17 kurang 5. Kita buat pengurangan bersusunnya menjadi, ini 1, ini 7. Satuannya di sini 5. Jadi, 17 kurang 5. Lalu, kita perkurangkan 7 kurang 5 adalah 2. Tulis di sini 1 kurang. Di sini tidak ada angkanya, berarti tetap 1. Jadi, hasilnya adalah 12. Nomor 4. Ibu membeli 13 bolu kukus. Malasi memakan 2 bolu kukus. Berapakah sisa bolu kukus ibu sekarang? Jadi, karena yang dibeli 13, berarti kita perkurangkan dengan yang dimakan. Malasi adalah 2. 13 kurang 2. 13 kurang 2. Berarti sama dengan 11. Nomor 5. Wei mempunyai 11 pensil warna. Pensil warna kira 3 kurangnya dari pensil warna Wei. Berapakah banyaknya pensil warna kira? A berarti sama dengan 11 kurang dengan 3. Yaitu sama dengan 8. Berapakah jumlah pensil warna kira dan Wei? Kalau digabungkan. Berarti ini dijumlakan menjadi 11 tambah 8. Yaitu 19. Pembahasan kita mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.